Tempat-tempat ini aman dari potensi tenggelam yang mungkin akan terjadi di semesta One Piece. Dalam akhir chapter 1113, Begapang dalam siarannya ke penjuru dunia mengatakan dunia ini akan tenggelam ke dalam lautan. Entah apa yang dimaksud tenggelam, apakah permukaan air laut yang terus naik dan menenggelamkan daratan, atau daratan yang malah amblas tenggelam ke dalam laut. Sudah lama ada teori yang mengatakan bahwa nantinya Redland akan hancur dan menyebabkan tidak ada lagi yang memisahkan lautan. Dalam chapter 1089, 6 hari semenjak Pulau Lulusia dihancurkan oleh Motherflame, muncul kejadian di seluruh penjuru dunia. Terjadi gempat dan menyebabkan permukaan air laut di seluruh penjuru dunia naik sekitar 1 meter, dan beberapa pulau garis pantainya hilang karena permukaan air laut yang naik. Bila tenggelam terjadi karena daratan amblas ke dalam lautan, maka hampir semua daratan memiliki potensi yang sama untuk tenggelam. Namun, bila daratan tenggelam karena naiknya permukaan air laut, maka ada beberapa tempat yang memiliki kemungkinan untuk tidak tenggelam. Pertama, Pulau Manusia Ikan. Tempat ini merupakan tempat tinggal para manusia ikan yang lokasinya dilindungi oleh gelembung besar, dan lokasinya berada 10.000 meter di bawah permukaan air laut. Di sini juga terdapat kerajaan Ryugu. Pulau ini terletak di bawah permukaan air laut, jadi bila permukaan air laut naik tidak ikut terdampak karena memang ada di dalam air laut. Kedua, Pulau Langit. Bila tidak ada hal lain yang memberikan pengaruh, maka bila permukaan air laut, maka tempat ini akan aman-aman saja. Lokasi Pulau Langit berada 10.000 meter di atas permukaan air laut. Ketiga, Negeri Wano. Ini adalah sebuah tempat yang di masa lampu memiliki sejarah yang penting dalam sejarah di One Piece. Untuk saat ini, Negeri Wano dilindungi oleh benteng alami yang menyimpan senjata kuno Pluton. Daratan Wano posisinya lebih tinggi dari permukaan air laut, seperti ini ya Negeri Wano saat ini. Bila permukaan air laut naik, sepertinya Negeri Wano akan aman dan kemungkinan kecil ikut tenggelam ke dalam air laut. Dengan catatan, bila naiknya permukaan air laut, tidak ekstrim dalam artian tidak melebihi benteng alami Wano. Keempat, Negeri Su. Tempat tinggal para sukuming. Negeri Su terletak di bungkung gajah raksasa bernama Sunisa yang selalu bergerak berjalan menyusuri lautan. Sunisa memiliki tinggi badan sekitar 20 km. Selama Sunisa masih berdiri tegak dan terus berjalan, maka Negeri Su aman dari ancaman tenggelam. Kelima, Mariejoa. Tempat tinggal Imsama, Gorose, para Tenryubito, Holy Knight, dan para kelompok yang berhubungan dengan pemerintah dunia. Apakah pihak pemerintah dunia telah mengetahui informasi tentang potensi tenggelamnya daratan, sehingga mendirikan bangunan di atas daratan Red Line? Mariejoa berlokasi tepat di atas daratan Red Line yang memiliki tinggi luar biasa. Dahulu di sini pernah menjadi tempat tinggal suku Lunarian. Ini adalah lokasi yang cocok dan aman dari naiknya permukaan air laut. Mariejoa benar-benar dibangun dengan konsep dan rencana yang baik untuk menghadapi berbagai potensi ancaman. Keenam, Negeri atau Kerajaan Jerma 666. Sebuah negeri yang tidak lagi menjadi bagian dari pemerintah dunia karena pernah beraliansi dengan Big Mom, dengan cara menikahkan Vinsmok Sanji dengan Charlotte Puding yang pada akhirnya gagal total. Daratan kerajaan ini berdiri di atas Siput Turasaksa. Banyak bagian kerajaan ini di banyak punggung Siput. Bagian-bagian kecil kerajaan ini bisa bergabung dan membentuk daratan yang lebih luas layaknya sebuah negara yang ada di daratan. Negara ini terus bergerak dan bahkan bisa menaiki dinding Red Line. Naiknya permukaan air laut tentu tidak membuat kerajaan ini tenggelam karena posisinya akan mengikuti ketinggian permukaan air laut di mana dia berada. Ketujuh, Water 7 ini merupakan kota atau tempat tinggal para manusia yang ada di Green Line Paro pertama. Di sini merupakan lokasi perusahaan Galilei Company yang berisi para orang-orang yang sangat ahli dalam membuat kapal. Kota ini dipimpin oleh Iceberg yang menjadi wali kota sekaligus presiden Galilei Company. Iceberg sangat ahli dalam merancang dan mendesain. Seperti merancang dan mendesain yang digunakan untuk membuat kota Water 7 menjadi kota terapung. Karena kota ini menghadapi gelombang pasang air laut dan badai setiap tahun yang bernama Aqua Laguna. Kedelapan, Labun merupakan paus raksasa yang ada di Rivers Mountain. Saat ini tinggal bersama Krokus, mantan dokter kapal Bacak Laut Gold D. Roger. Labun ini paus raksasa yang memiliki hubungan dengan Brook dan Bacak Laut Kelumbar di masa lalu. Serta memiliki hubungan dengan kelompok Luffy. Ternyata di dalam tubuh Labun seperti ini ya. Bila daratan tenggelam, maka Krokus bisa tinggal di dalam tubuh Labun. Apakah ini sudah direncanakan oleh Krokus sebelumnya? Kesembilan, Kapal Trailer Park. Ini adalah kapal Bacak Laut Rasaksa milik mantan Sisi Bukai, Gekomoria. Bila dilihat, kapal ini seperti sebuah pulau karena memang bentuknya menyerupai pulau. Bila permukaan air laut naik, tentu tidak akan berdampak pada kapal ini karena memang adalah sebuah kapal. Kapal ini terlihat bersandar di perairan Pulau Hacinosumarkas Yonko Kurohige di dunia baru. Saat itu, Gekomoria datang mencari Absalom dan berhadapan dengan para komandan Yonko Kurohige seperti Siryu dan Katarina Devon. Kesepuluh, peradaban di bulan. Dalam cover story One Piece, Gatenel menaiki kapal ke bulan dan memulai petualangan di luar angkasa. Di tempat itu, ternyata masih ada kehidupan dengan berbagai sejarahnya dan Gatenel terlibat konflik di sana. Karena lokasi ini ada di bulan, maka tidak akan terpengaruh dengan naiknya permukaan air laut di buminya One Piece. Menurut kalian, lokasi mana lagi yang aman atau terlihat aman dari potensi ancaman tenggelam? Saat di kolom komentar ya. Dan terima kasih.